Arjuna akhirnya mengetahui kalau Novia adalah anak dari Harman. Selamat datang di Youtube Channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Takdir Cinta yang Kupilih episode hari ini, Minggu 19 Maret 2023. Nah di episode kali ini, akhirnya Novia dipindahkan ke ruang bersalin. Semua orang yang menyayangi Novia tampak menemani Novia, baik itu keluarga Hakim, keluarga Pak Ashraf, maupun Jeffrey. Jeffrey memegang tangan Novia dan meminta Novia untuk semangat agar bisa melahirkan anaknya dengan sehat dan baik-baik saja. Novia tampak sedih banget nih guys wajahnya, matanya cekung dan benar-benar sangat amat menyedihkan deh pokoknya. Di sisi lain, Tami ternyata bertemu dengan Hakim di cafeteria rumah sakit dan Hakim menceritakan kepada Tami tentang keadaan Novia saat ini. Dia juga mengatakan kepada Tami kalau dia sangat amat menginam-idamkan menjadi seorang ayah dan sudah membayangkan akan menjadi seorang ayah yang sering bermain dengan putri cantiknya. Hal itu membuat Tami juga ikutan sedih nih melihat Hakim terpuruk dan dia memegang tangan Hakim kemudian meminta Hakim untuk bersabar menghadapi cobaan ini. Sontak melihat Tami yang begitu perhatian sama Hakim membuat Hakim juga jadi merasa amat nyaman nih. Duh sampai kapan ya Hakim dan Tami ini terpisah seperti halnya Novia dan Jeffrey yang tidak direstui oleh orang tua mereka. Sebenarnya Mimin udah gak sabar banget nih melihat Hakim dan Tami bisa bersatu. Di sisi lain akhirnya Jeffrey bertemu dengan Pak Arjuna di IMC Hospital. Pak Arjuna tampak akan menampar Jeffrey dan akhirnya Jeffrey sepertinya mengatakan kepada Pak Arjuna kalau Novia adalah anak dari Pak Harman. Lelaki yang tak sengaja Jeffrey buat meninggal dunia. Jeffrey sudah lelah banget nih untuk terus-terusan menutupi semuanya dari Pak Arjuna. Dan akhirnya Jeffrey mengatakan mau sampai kapanpun Jeffrey tetap akan memberikan kebahagiaan untuk Novia. Karena Novia sudah cukup menderita selama ini karena kehilangan ayahnya. Dan Jeffrey pun juga sudah merasa sangat bersalah kepada Novia. Dan itulah satu-satunya jalan bagi Jeffrey untuk bisa menebus dosanya kepada Novia. Harusnya sih dengan melihat Jeffrey seperti itu Pak Arjuna ngerti ya. Tapi menurut kalian apakah Pak Arjuna akan mengerti atau enggak? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron takdir cinta yang kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Terima kasih.